musik 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 yeay sen oh ini rompi anti peluru saya demi keselamatan memakai rompi anti peluru itu lemak ganti-ganti balik lagi di program musik anda jelas dong luar biasa istri sudah pulang ya hmmm balik lagi di program musik 6 anda kalau bukan iku berita apa 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 kami sudah memasuki musim hujan alhamdulillah karena lagi hujan ya dari mulai subuh sampai jam 8 eh jam jam 9 pagi tadi ya enak sekali tidur ya hidur luar untung anda bangunkan saya tadi karena hujan ini membuat kita iya cakum iya apa capung kamu sering lihat capung gak akhir-akhir ini karena saya merasa susah ya susah nyari capung sana kira-kira kira-kira karena mungkin asap ya oh iya jadi ada berita apa ada berita hujan yang sudah kita bawakan tadi kali ini kita langsung ke berita pertama jadi kali ini bukan hanya hewan liar kali ini ada pedagang liar di pasar pulai simpang pulai ditertibkan jadi di seperindak bersama sapu bebe kurtanyambini bersama-sama melakukan penertiban di pasar simpang pulai hmm jadi penertiban itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan mendapat protes dari pedagang-pedagang di pasar tersebut untuk lebih jelasnya ini dia beritanya nah ganti-ganti apodio tuh poe padau jumat sore kame-kame nih adonis perindak kota Jambi besang mosatbol pb kota Jambi lagi nertipkan di pasar simpang pulai ganti-ganti nah penertiban ikan kalau dilakukan untuk membalikkan fungsi jalan yang dipakai parao pedagang itu berjualan ganti-ganti pantas lah macet pasaku jalan itu tidak berfungsi dengan sempurna ganti-ganti kalau lah dipakai sama parao pedagang nih sebelumnya tuh pihak di seperindak kota lah ngasih surat sama ngasih peringatan pada parao pedagang biak tidak berjualan di badan jalan tapi peringatan tuh dibiak ibae ditalai singkola terpakso dilakukan pembongkaran secara pakso ganti-ganti aksiko sempat mendapat protes dari beberapa pedagang sebagian dari orang tulang ngaku lapaknya berado di atas tanah punya pribadi sebagai tempat nyari napkah untuk sumber pendapatan sehari-hari bahkan pao pedagang ngaku lah bayar sejumlah duit untuk duit keamanan ganti-ganti nah dengar rato unien ko ngerepet pala saat pro PP kota jambian nismar ngato aksi protes pedagang ngambat pasukan dalam melakukan penerteban pihaknya nak terus lah melakukan pengawasan selama 2 bulan biar gak ada lagi pedagang liar ganti-ganti nah kepala diseprindak kota jambi pak komari ngato pemerintah kota jambi tuh punya pekerjaan besar untuk membalikkan fungsi jalan yang disalahgunakan sama oknum-oknum pedagang nih ganti-ganti pak komari juga ngimbau pedagang tuh biar beralih ke pasar talang bajar atau pasang sodwo yang baru ganti-ganti tuh biar jalannya berfungsi lagi itu kok jalan bukan tempat berjualan berarti ini bongkar tidak ada trust ini ini apa ini yang hijau nih ini ini sebagai adik orang bawahan pemerintah nah apa isolisi ini apa memang harus dibongkar setuju ini ada aksi protes tidak pak dari pedagang pak? ya protes pedagang biasalah pedagang 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 alasan kita bongkar ini ini adalah merupakan giat yang sudah kita peringatkan dulu ya peringatan 1 2 3 dan ternyata tidak diorokan makanya pada sore hari ini kita tetap untuk membongkar semua yang memang mengganggu baik di jalan maupun di badan jalan kita Rizky ngabari untuk Jack TV itu ada yang bawa surat surat apa itu ya karena karena sudah bayar ya oh iya mungkin tapi kan peraturan tidak boleh di badan jalan di badan iya lah bahu bahu yang mana badan yang mana cok? kalau kita naik motor naik mobil itu itu badannya itu badan jalan kalau bahunya totoar gitu itu salah emang ya untuk yang jualan di badan jalan ya kenapa tidak di kaki jalan? karena dia kan perangan kaki 5 jadi dia tidak butuh kaki kenapa kaki 5? karena gerobak itu biasanya kaki 2 tambah kaki 3 eh tambah kaki eh kaki 3 kaki 3 1 2 3 jadi itu masyarakat juga untuk para pedagang yang ada di mana pun pasarnya betul semoga bisa tertip sama-sama mencari uang juga sama-sama mencari rezeki semoga disperindex juga memberikan lahan untuk mereka berjualan juga ya kalau tidak boleh di badan jalan kalau ingin mengusir tentu ada tempat pengalihan relokasinya ya kalau tidak mereka akan kembali lagi di bahu-bahu jalan yang lainnya sudah kita tinggalkan berita tadi lanjut om lanjut kita ke whatsapp dulu kita buka beritanya kita klik ada berita penjual tua jadi kali ini dia protes nih dagangannya diangkut salpu PP baru beli dia jadi seorang pemilik warung produksi tua mengamuk ketika barang dagangannya diangkut salpu PP iya menolak barang dagangannya disita waduh ini kan berarti produsennya ya warung produsennya jadi anda katakan sesuatu tidak anda kan pecinta tua untuk lebih jelasnya dia berarti wow nah aksi protes-protes pedagang juga terjadi di daerah Sukokayo kota bahu kota jambi ganti-ganti nah protes-protes si kota jadi di salah seko rumah yang produksi minuman tua minuman tua ini diproduksi di RT 5 Kelurahan Sukakarya kecamatan kota baru kota jambi punya warung protes sama petugas gabungan yang nak nyita minuman tua punya dia pemiliknya bedalih tua yang dijual tuh kadar alkoholnya rendah hele 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 tetep jenisnya juga tua rendah nak tinggi namo nya juga alkohol pak Cak Mano diperbolehkan maka jangan di sini terus sekarang pesannya apa kedakanya dengan aku nama nomor tujuh tahun lu ke-10 apa mulai dan coba 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 ini bukan beralkohol ini beralkohol tes 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 dan buat bajing-basing tes saya selalu tau besok meski macem ke petugas gabungan dari pol PP Den pom serta anggota kepolisian kota Jambi Kota tetap lah nyita tua Iko ganti-ganti Nah petugas juga ngelar rajia pendetiban minuman keras Di sejumlah warung di kota Jambi pada Rabu Malam Petugas juga terut ngamankan beberapa minuman keras Yang lebih batas izin minuman bakohol Rajia Iko digelar di sejumlah warung di kawasan Simpang Rimbo Kawasan Mayang sama kota baru Nah dari warung uak nih Kenolah rajia sebanyak 240 liter minuman tua Serta belasan botol minuman keras lainnya ganti-ganti Balik bolak-balik Pak Kasatpol PP Kota Jambi Pak Yanis Marnato kegiatan ini nak terus ditingkatkan Demi penetapan minuman keras dan tua di kota Jambi Singgolah kota Jambi ini tetap kondusif Tidak ada pengaruh minuman beralkohol Setuju Pak Memang kita tindak lanjut dari kemarin kita giyata untuk hotel dan kos-kosan Malam ini kita menyasar ke tua dan minuman Jadi memang sudah banyak juga laporan dari masyarakat Yang semaslakan agak kesah juga dengan adanya minul dan tua Sehingga kita giyata dengan pengguna dari polisi militer Dan dari perintah maupun dari PDSB Berapa banyak yang disitarin? Kalau untuk tua ada 12 jen Kalau dihitung liternya 240 liter Masa apa tahannya ngabari untuk Jack TV Masa lagi kita bersama acara yang mereview tua Tidak pernah hilang budaya tua dari kota Jambi Di setemen kedua ini ada berita tentang Ini salah satu yang heboh kemarin ini Ini ada seorang pacar yang menyetubuhi pacarnya 4 kali Kok heboh? Hah? Kemarin dengan tempat ini? Viral ya? Iya viral Seorang pemuda yang dibekuk polisi Jadi dengan modus merayu akan segera dinegahi Wah, sepertinya ya Seorang pemuda di kota Jambi Menyetubuhi pacarnya Yang masih bawa umur Sebanyak 4 kali Jadi pelaku akhirnya dianggap polisi setelah dilaporkan oleh ulang tua korban Tuh, tidak terima anaknya masih 2 umur Masih 2 umur Tentu lebih jelasnya deh Hei, ganti-ganti latiibo pula Kita kok di segmen berdesah Nah, apa kabar ya kok? Nah, ganti-ganti Ado seko pemuda namo esep Umurnya 28 tahun Yang kena beko aparat satreskrim Polresta Jambi, ganti-ganti Nah, wago asal kota Jambi Iko kena tangkap atas kasus pemekosaan Terhadap pacarnya dewe Yang merupakan wago kecamatan mestong Kabupaten Moro Jambi, ganti-ganti Si sep kok Alangkah kurang aja Ngaku lah nyetubuhi pacarnya dewe Bekali-kali Di sekok hotel Di kawasan Patimura Kasus pencabulan ini kok Lah berlangsung lama Berkisar pada September 2018 Yang lewat Ganti-ganti Si tersangkok nih Jemput pacarnya Di pinggir jalan Dekat rumah ya Maka sepeda motor Nah, tersangkok Laju kena aja Ke rumah Bibik koban Yang berada di Simpang Trimbo Tapi pas balik Pelaku kok Ngajak koban Masuk dalam kamar hotel Di lokasi kok Pelaku juga nyoba Bojok pacarnya Biar mau Berhubungan badan Dijanjikan Untuk dinikahi Bilo hamil Astaga Pelaku yang masih Berhubungan badan Kak Mesutubuy Anak Dibau Sesuai dengan Undang-Undang Pendidungan Anak Pasal 81 Ayat 2 Ancaman hukumannya Maksimal 15 tahun Minimal 5 tahun Modusnya Peristiwa ini Awalnya terjadi Sekitar bulan September Tahun 2019 Dimana pelaku ini Ada membujuk Rayu korban Yang masih di bawah umur Dimana mengajak Dia untuk berstubuh Dengan janji Akan menikahi Namun Setelah pelaku ini Berulang-ulang kali Melakukan kepada Korban ini Sebanyak 4 kali Maka korban ini Merasa mungkin Risih Atau gimana Akhirnya dia melaporkan Kepada kakaknya Dan menceritakan Perihal Permasalahan yang Sudah dialami oleh korban Masa Patahangi Ngabari untuk Jack TV Termakan janji Abang nikahi adik Nanti ya Ternyata Termakan janji Si anak adik ini Si anak adik ya Makanya kau Cepat-cepat nikah Siapa? Kau Aku nunggu kau dulu Ngapain? Bukan sudah Nunggu kau jadi bapak Kan kagek Makanya hati-hati untuk Para perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Jambi Anak kau cewek Jangan terlena oleh Anak kau cewek Mau cowok Cowok dong Kalau cewek Dijaga Cowok Jangan Biarkan dia Berkembang 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 Seperti ayahnya ya Makanya ya Jangan Jangan sembarangan juga Untuk cewek Untuk apa ya Percayalah Betul Ngomongan lelaki Buaya Makanya Saya juga gak suka Sama lelaki itu Karena itu Wah Iya kan Karena Buaya Janjinya Tidak Bisa ditepati Jadi Berhati-hati ya Berarti Anda pernah dikecewakan lelaki Lelaki mana itu Dan lanjut om Berita kedua Lanjut Kita Masih seputar Wih 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 Kali ini Pemerkosa anak Jadi tadi Menyutubi pacar Kali ini Terhadap Anaknya sendiri Jadi Ini dari Muara Sabak Tanjung Nyabung Timur Pemerkosa anak Di bawah umur Di Sadu Jadi Tahanan Kota Seorang terdakwa Kasus Pemerkosaan anak Di bawah umur Di Kabupaten Tanjap Timur Dialih Penahanannya Dari Lapas Muara Sabak Ke Tahanan Kota Jadi Pembiasaan terdakwa Pemerkosaan anak Menjadi Tanjung Kota Ini Merupakan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Betul Untung lebih jelasnya Bagaimana Keren Hei Hei Ado Ado Baik Tahanan Kota Tahanan Kota Menjadi Korban Menjadi korban Pemerkosaan Oleh Seko Lanang Berinisial TM Nah Kasus Yang sempat Ngegekan Wargo Iko Kemudian Berlanjut Ke meja Ijo Ganti-ganti Terdakwa TM Kola Beberapa Kali Nasihat Hukum Terdakwa Nyatakan Bahwa Terdakwa Nidak Nak Melarikan Diri Dan Mempersolid Pemeriksaan Pekaro Setelah Pengalian Tahanan Seton Hakim Yang Netapkan Terdakwa Sebagai Tahanan Kota Ko Dibenarkan Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjap Timur Kehadiah Nuh Kehadiah Ngatuh Hal Yang Jarang Terjadi Ikut Sesuai Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Nah Lanang Yang Juga Hakim DPN Tanjap Timur Iko Notokan Persidangan Kasus Pemerkosaan Gadis Di bawah Umur Ko Masih Terus Berlanjut Minggu Depan Majelis Hakim Yang Nyidang Kasus Diantar Gandung Sebagai Hakim Ketua Hadian Nur Sebagai Hakim Anggota Satu Dan Eka Pun Hakim Anggota Dua Nah Biarkan Tika Tau Kejadian Pemerkosaan Yang Ko Bannya Merupakan Anak Di bawah Umur Iko Terjadi Pada April 2019 Lalu Waktu Ko Ditinggal Pergi Bapak Ke Kecamatan Moros Sabat Ibo Pada Kesempatan Iko Koban Yang Tinggal Bersama Pelaku Dipaksong Laini Napsu Pejat Pelaku Yang Tinggal Di Desa Bakutwo Polisi Weiko Terjadi Sekiro Jam Sembilan Malam Nah Setelah Kejadian Itu Pelaku Datangi Koban Di Sekolah Dan Ngasih Duit Jajan Sebanyak 20.000 Lajulah Keluarga Koban Yang Ngetahui Hal Iko Langsung Bikin Laporan Kemapol Seksaduna Aponyolah Komentar Ganti Ganti K Pelaku Pemekosaan Jadi Tahanan Kota Ganti Ganti Tak Patut Tapi Pengalihan Dari Tahanan Kota Nantinya Dia Tahan Kota Alasannya Kenapa Alasannya Berdasarkan Pertimbangan Majus Hakil Saya Sebagai Juru Bicara Tidak Bisa Mengomentari Apa Pertimbangannya Tapi Saya Hanya Bisa Melakukan Klanifikasi Terkait Dengan Administrasinya Pada Waktu Persidangan Dari Pihak Terdapat Berdasarkan Hukumnya Mengajukan Permohonan Permohonan Dengan Pengalian Tahanan Dari Tahanan Ketan Ke Tahanan Ketan Selanjutnya Dalam Perjaman Majus Pada Persidangan Berikutnya Setelah Majus Menyusawara Menguatkan Penetapan Untuk Mengadakan Pengaruhan Tahanan Dari Tahanan Hutan Ke Tahanan Petah Eko Wijaya Ngabaki Untuk Jack TV Tahanan Polisi Polisi Saat Lazia Jadi Seorang Pemuda Akhirnya Di Borgol Setelah Menabrak Aparat Yang Tengah Melaksan Lazia Di Kawasan Palimah Kota Baru Untuk Lebih Jelasnya Nah Ganti Ganti Kini Kola Mucin Baik Lada Radio Jebra Ganti Ganti Alias Operasi Jebra Nah Aduh Pulo Seko Budak Lanang Make Baju Seragam Olahraga STM Jambini Keno Tangkap Polisi Nah Tau Gapo Budak Keno Tangkap Garo Garo Budak Habis Nabrak Seko Aparat Polisi Yang Lagi Ngelar Operasi Jebra Ganti Ganti Nah Budak Namanya Yordan Umurnya 17 tahun Akhirnya Keno Borgol Sama Polisi Diamankan Ke Unit Lakalanta Simpang Pule Kota Jambi Ganti Tumburan Berawal Waktu Si Pelaku Make Motornya Seri BH2492 HI Dari Arah Lampu Merah Kota Baru Nuju Arizona Nah Tau Ado Raja Di Kawasan Palimo Kota Baru Si Pelaku Langsung Belok Putar Palak Laju Aksi Keno Cegah Petugas Yang Lagi Berjago Tapi Bukannya Berhenti Si Pelaku Justru Nombor Polisi Yang Lagi Petugas Hinggo Ngalami Lukoringan Di Kasup Tur Jawali Saat Lantas Poresta Jambi Ibda Sarno Ngato Akibat Hal Iko Pengendaro Serta Sepeda Motore Langsung Diamankan Ke Unit Lakalantas Untuk Nyalani Pemeriksaan Lebih Lanjut Nah Nah Tumak Koe Kalo Adok Kaji Ap Kenti Ba E Da Usana Kabur Kabur Ganti Ganti Jadi Hari Hari ini Kita memasuki Hari kedua Operasi Zebra Jadi Masih Banyak Kita Temukan Pelanggaran Pelanggaran Khusususnya Yang Kasat Mata Utamanya Sepion Asapa Tahangi Ngabari Untuk Jack TV 3 2 1 Wah Ini Dia mau Kabur Ketakutan Kalo Keterangan Polisi Tadi Ketakutan Melihat Adanya Razia Panik Ya Anak STM Kalo Bahasa Inggris Panik Anak STM Polisi Autopanik Rambut Tapi Pake Seragam Doang Seragam Anak STM Tapi Bukan STM Biasanya Anak STM Polisi Lalu Lintas Tukar Parkir Kayaknya Kuning-kuning Dari jauh Itu Dia panik Takut Ya Jadi Untuk Masyarakat Lagi Apa ya Lagi Dijadwalkan Untuk Operasi Pekat Yaitu Operasi Tertip Lalu Lintas Jadi Gunakan Sabuk Pengaman Bagi Pengendara Mobil Kemudian Gunakan Helm Bawa Surat Surat Yang Mengenai Kendaraan Anda SIM SNK BPKB Juga Bajak Pajak 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 Karena Saya Dalam Islam Tidak Dianjurkan Membayar Pajak Pajak Itu Haram Bawah Islam Lanjut Kedua Yeay Kali ini Masih Seperti Razia Yang Tadi Takut Kali Ini Takut Kabur Hingga Ke Kebun Karet Saat Di Razia Jadi Seorang Dia Dipikir Itu Pegedar Jadi Entah Mencerigakan Polisi Jadinya Jadi Seorang Pumut Sepeda Motor Mencoba Kabur Ke Kebun Karet Saat Menghindari Lazia Di Polres Sarurangun Untuk Lebih Jelasnya Dia Beritanya Untuk Nah Ganti Ganti Masih Dari Rajia Juga Nih Aduh Polisi Setelah Tas Polres Sarurangun Yang Harus Bekerja Kejaran Dengan Seko Pengendaro Sepeda Motor Yang Nyoba Kabur Masuk Kebun Karet Wako Pula Budak Nah Si Pengendaro Sempat Pula Buang Tas Yang Dipakainya Waktu Polisi Ngelar Operasi Jebra Di Depan Polsek Kota Sarurangun Ganti Ganti Kaburnya Wah Yudiko Sontak Jadi Kecurigaan Polisi Atas Pilihan Nakoba Ataupun Dia Ado Melakukan Hal Kriminalitas Lain Kupoy Polisi Polisi Dak Danya Nyemukan Adonya Barang Yang Nyuri Kan Terima Budak Benang Mayudiko Ngaku Sebagai Kontraktor Konstruksi Jaringan Listrik Dari Pemenang Wangin Dia Dia Tidak Buru Buru Nak Kejo Nuju Jambi Dan Lupo Bawa Surat Surat Kendaroan Hinggolah Nyoba Kabur Ke Rebon Karet Keno Takut Nak Keno Tilang Polisi Kasat Lantas Polis Sawangun Itu Angga Lupiantonya Yang Kenyela Aksif Laku Yang Kabur Dari Rajioni Nah Pak Kasat Ngimba Opia Pengendara Tung Utamakan Keselamatan Dan Tidak Langgar Hukum Ganti 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 Laki Laki Paling Keno Tilang Kempat Berusaha Kabur Kita Buru Buru Mau kemana Bang Mau ke Jambi Mengerjakan Relen Kita Dari Dari Pemenang Pemenang Pekerjaan Kita Disitu Sebagai Kontraktor PLN Atau Kontraktor Kontraktor PLN Apa Menyebabkan Kita Ketakutan Kita Buru Surat 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 Motor Dibawa Hanya Itu Tidak Ada Yang lain Yang lain Tidak Bodong Asli Saya Telepon Yang Punya Tadi Kejadian Pengendaraan Kedaraan Roda Dua Tidak Mau Dihentikan Jadi Pengendaraan Roda Dua Kabur Atau Mengendari Petugas Yang Ada Di jalan Kita Sempat Meng Kejar Kejar Ya Betul Sebenarnya Tidak Mengejar Kita Hanya Mewati-wati Mewasannya Pengendaraan Roda Dua Ini Membawa Sesuatu Yang Yang lain Misalnya Sebab di Sajam Atau Obat-obatan Yang lain Setelah Kita Melawan Pemiksaan Tadi Tidak Ada Hanya Pengendaraan Roda Dua Pengendaraan Dua Tadi Melanti Ketakutan Saja Karena Pandara Dua Tersebut Tidak Melengkapi Kelengkapan Targo Motor Baik Selamat Terjadi Ngabari Untuk JAKTV Ini Baru Lagi di Program Usain Anda Kalau Ketika Berita Apa 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 Yang Anda Lakukan Sekarang Tidak Sama Dengan Apa Yang Kami Lakukan Disini Ini Tidak Live Betul Sekali Saudara Saudara Sekalian Kita Masuk Ke segmen Terakhir Segmen Kocek Ini Berita Tentang Razia Ini Seorang Pemuda Yang Nyaris Ini Nyaris Ditabrak Polisinya Saat Sedang Memanen Karet Bukan Ya Jadi Pengendaraan Motor Nyaris Tabrak Polisi Untuk Lepas Dari Razia Ini Seorang Pengendaraan Motor Tanpa Menggunakan Helm Dan Jomblo Seorang Diri Menyaris Menabrak Polisi Untuk Menendari Razia Aksi Nekat Pelaku Terekam Kamera Wartawan Kami Yang Tengah Meliput Polisi Pun Tak Berani Berbuat Banyak Demi Menghindari Kecelakaan Aduh Lebih 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 Jelas Jelas 2019. Nah operasi nandokan kalau polisi itu gelar kajio serentak di wilayah Provinsi Jambi ganti-ganti Dalam operasi sekiru 300 personil polda Jambi dan 100 personil masing-masing pokres dilibatkan. Kata Pak Kapolda dalam operasi para pengendara diminta matuhi aturan berlalu lintas Ada 8 jenis pelanggaran yang jadi sasaran operasi yaitu pengendara yang tidak pakai helm. Ada juga kendaraan yang lawan arus ada pengendara yang pakai HP ada pula pengemudi yang dibawah pengaruh alkohol pengendaraan yang lewat batas kecepatan juga ditilah pengendaraan mobil yang tidak pakai sabuk pengaman juga ada juga kendaraan yang pakai rotator dan beragam pelanggaran lainnya bakal ditilang tengok tabel itu nah nah macam kelaran operasi zebra di jalan patimura tepatnya di kawasan depan kuburan Cino kota Jambi ganti-ganti polisi kok awalnya berhentikan pengendaraan sepeda moto bebek yang tidak pakai helm nah belandang kok sempat melambat dan polisi ini berupaya yang pentingkan pelaku tapi tidak disangko-sangko si pengemudi itu kabur dan nyaris nabak polisi yang beradaan di depan polisi beda dapat membuat banyak akibat khawatir terjadi kecelakuan atau polisi yang ketabak si pelaku ganti-ganti mako dibiak kenyelah lepas dalam operasi zebra polisi juga nindak puluhan pengendaraan lalu lintas lainnya salah sekoknya mobil dinas dengan seri BH 1172HZ yang ngelanggar lalu lintas mobil dinas diketahui punya dinas PUPR Provinsi Jambi pengemudi yang diketahui penamu arifu diman tidak pakai sabuk pengaman serta tidak membawa surat kelengkapan berkendara ya Iko RTNK selain Iko polisi juga menemukan sejumlah pengendara yang berputar arah ngindari rajio bahkan sempat terjadi kecelakuan kena aksi yang dilakukan berbahaya kasup nit satu Regiden Satlantas Poresta Jambi Ibda Sogiyarto minta kepada warga untuk tidak menghindari rajian nah lagi-lagi itu kan ganti-ganti selain bayokan diri tindakan tindakan Niko dapat membahayakan uang lain nah dua jam gelar operasi zebra petugas berhasil melakukan tindakan sebanyak 77 surat hilang rinci 65 lembar STNK 4 lembar SIM dan 8 sepeda motor tidak pakai surat kendaraan ganti-ganti nah ganti-ganti wajib puas padok dilengkapi dilengkapi asal patah hangi ngabari untuk Jack TV polisinya bebaik hati tidak ingin dia celaka jadi semoga yang mengendarai motor itu tidak memikirkan polisi hampir mencelakai semoga masyarakat lebih cerdas lebih dewasa lebih tertib lalu lintas juga kemudian sekali lagi diingatkan untuk bisa membawa surat-surat berharga kendaraan anda SIM SNK BPKP dan bayar pajak juga harus pakai helm ini kemarin ada yang bawa surat-surat tapi di tilang juga OP bukan dia bawa mobil pak dia bawa surat-surat motor tapi dia bawa mobil ah aduh bapak pegang bukan nah aduh jangan kemana-mana kami akan kembali tapi minggu depan dan ada yakin masih hidup iya gak tau lah pokoknya insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi dan kalian bisa follow instagram di bawah ini hari sabtu ini kita unjak uar ya sabtu depan oh sabtu depan kalian bisa follow instagram kemudian upload medium em upload informasi-informasi yang ada di sekitar anda secara tuh ya pusing aku follow juga akun media sosial akun sosial media atau media sosial akun sosial media nah di bawah ini dan media sosial kalau aku sosial media jek tv dan sekitar jambi ya dan ganti-ganti jangan lupa follow atau subscribe youtube channel jek tv dan instagram kami berdua kami berdua bukan admin sekitar jambi mohon maaf lahir batin sampai jumpa saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada salah kata salah buat salah ucap salah edi saya detektif vijai pamit pendudiri dah ketinggalan mabarakatuh Terima kasih telah menonton